Intro Daulu kala di sebuah tanah tandus yang mereka sebut Mafurona Angin gurun melanda menyebabkan penduduk penderita kekeringan Kemudian berdoa lah mereka meminta bantuan kepada yang maha kuasa Di sisi lain seorang pemuda yang terkenal akan kesabarannya Ialah Nabi Ayub alaih salam sedang mengasingkan diri ke tanah Mafurona Yang sekarang dikenal sebagai Bukhara Beliau mengasingkan diri karena sedang diuji oleh Allah SWT Salah berupa penyakit di seluruh tubuhnya Kemudian dikatakanlah kepadanya Hantamkanlah kakimu agar muncul air yang sejuk dan menyembuhkan Berbahagialah penduduk sekitar Doa yang mereka minta terkabung Tanah Bukhara tidak lagi mengalami kekeringan Seiring dengan berjalannya waktu Masyarakat membangun sumur pada mata air tersebut Untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat Pada abad ke-12 terbentuklah Makam Haji Hafiz Kujori di dekat sumur Beliau adalah seorang teolog Ahli hadis hebat dan penulis risalah sejarah Bangunan makam dipengaruhi Gaya karakanit yang dibawa oleh tokoh aslankan Pada pemerintahan Amir Temur Yang merupakan keturunan Turki-Mongol Terjadi pembangunan kembali Diperuntukkan untuk melindungi sumur yang merupakan simbolis Legenda Nabi Ayub Konstruksi Cazma Ayub dibuat menjadi yurt Dengan gaya cross-culture Berasal dari persilangan budaya Antara Asia Timur-Mongol Dengan Asia Tengah-Islam Persia Menjadi gaya korezam architecture Terjadi kehancuran arsitektur Pada akhir abad ke-15 Yang melibatkan kerusakan Pada bangunan Cazma Ayub Pada pemerintahan Abdul Akhan Yang memiliki pengaruh dan kekuatan terbesar Maka Abdul Akhan berani melakukan perbaikan Dan membangun ulang Cazma Ayub Namun hanya beberapa bagian saja Yang dapat dipertahankan Seperti bagian tengah mazar Terima kasih telah menonton! Setelah dilakukannya perbaikan Dan pembangunan ulang Beginilah wujud sumur Cazma Ayub Pada saat ini Bangunan Cazma Ayub Memiliki 4 zona bangunan Yang dibagi berdasarkan fungsinya Zona 1 merupakan ruang paling depan Yang berfungsi sebagai sirkulasi menuju makam Zona 2 berfungsi sebagai ruang pameran Zona 3 merupakan tempat Dimana sumur Cazma Ayub berada Dan zona 4 berfungsi sebagai kegiatan religius Sumur terletak pada zona 3 yang sekarang digunakan Sebagai tempat pengambilan air suci dan berdoa Sumur ini dipercaya oleh masyarakat Sebagai air suci yang dapat mengatasi berbagai penyakit Selain sumur Area ini juga dilengkapi dengan kursi yang digunakan masyarakat untuk berdoa Detail-detail kecil yang penuh akan makna memenuhi ruangan saudara anak ini Fungsi utama pada ruangan ini adalah kegiatan religius Terdapat makam simbolis dari Nabi Ayub alaih salam Dan pada bagian ujung ruangan terdapat mikrob Di sebelah kiri terdapat makam teolog Haji Hafiz Yang sekarang menjadi tempat ziarah masyarakat sekitar Di sebelah kanan merupakan sebuah ruangan yang disebut dengan Cilakana Yang dahulunya difungsikan sebagai ruang retret atau ruang pengasingan diri Inilah kondisi pameran saat ini yang merisikan informasi Mulai dari peta penyebaran irigasi terhadap masyarakat sekitar Perubahan iklim memiliki dampak besar terhadap RLC Peninggalan-peninggalan yang sebagian besar terbuat dari tanah liat Yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk menampung dan menyimpan air Hingga perubahan dan perkembangan mengenai bangunan Ciasma Ayub Hingga perkembangan pada kota Bukara sendiri Di dalam pameran ini juga terdapat maket dari bangunan Ciasma Ayub yang masih berbentuk yurt Dengan maket ini pengunjung dapat mengetahui bentuk dan suasana Ciasma Ayub pada zaman dahulu Di mana pada zaman dahulu ruangan ini memiliki fungsi sebagai pusat risibusi air bagi masyarakat sekitar Material dinding bangunan menggunakan batu-bata dengan plaster mortar Namun sayangnya mereka melakukan pengecatan ulang pada dinding yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya Bangunan ini tetap mempertahankan ekstensi dari struktur asli Bagian tengah ditutupi dengan kubah yang memiliki dua relung dalam ke utara dan selatan Yang kubahnya meniliki lubang cahaya yang ditutupi lentera dengan delapan lubang Pencahayaan yang masuk melalui zona 2 dan zona 1 menandakan area yang lebih publik daripada zona 3 dan zona 4 Ruangan ini memiliki fungsi awal sebagai sirkulasi menuju makam Di sudut ruangan terdapat tangga spiral mengarah ke atap makam Di dalam, penutup dekoratif kubah interior di plaster telah terpelihara dengan baik Pada fase perbaikan atau rekonstruksi kecil Gerbang masuk tampaknya telah runtuh pada abad 17 sampai dengan abad 18 Hal ini pula yang mengubah bentuk pintu masuk dan memperluas aula yang dulunya merupakan pilar-pilar primitif Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Secara kembahan, bentuk bangunan, Casma Ayub memberhatikan hierarki dan keseimbangan struktur Secara gubahan bentuk bangunan, Casma Ayub memperhatikan hierarki dan keseimbangan struktur Fasadnya dibuat dengan prinsip simetri Dan susunan kubahnya memiliki hirarki tersendiri Yang menandakan kepentingan masing-masing ruang Kubah-kubah tersebut memiliki 3 bagian Sarana persegi panjang sebagai alas Drum silinder setinggi 3,22 meter dengan dimeter 5 meter Dan kubah kerucut setinggi 5 meter Kompleks jasma ayub tersusun atas susunan dekoratif bata-bata Yang memperkaya keindahan arsitektural dalam pengolahan bentuk yang sederhana Tidak hanya indah, namun susunan bata dengan tebal mencapai 1 meter ini Berguna untuk menjaga kestabilan suhu di dalam bangunan Campuran pasir dan tanah liat yang diolah menjadi bata terokota Tersusun secara apik membentuk struktur bangunan jasma ayub Bentuk sederhana yang diolah dengan susunan dekoratif bata-bata Berukuran 1,5 x 6 x 23,5 cm Memenuhi tiap sudut kompleks jasma ayub Susunan batu batai memperkuat struktur Didasari oleh beberapa teknik pemasangan serta pola Salah satunya teknik selang-seling untuk masing-masing lapisan berbeda Dan penggunaan pola running dan pola modular screen Pada bagian jendela untuk sirkulasi udara Keindahan dalam artikel itu Seharusnya tidak perlu diperoleh dari bentuk yang fantastik Ataupun yang aneh-aneh Tapi juga seharusnya tidak harus berpornamen Atau berukir yang sedemikian rumit Dan dipoles dengan beracam warna Tapi keindahan itu juga bisa diperoleh dari Sebuah kejujuran Dari material yang digunakan Di dalam sebuah aspek ruk Dan menunjukkan teknologi yang digunakan Pada bagian teratas kuba Terdapat patung burung bangau Yang merupakan simbol nasional dari Uzbekistan Dimana orang Uzbek percaya Bahwa jika bangau terbang dengan damai di langit Akan ada juga kedamaian dan kesejahteraan Di negara mereka Di banyak negara di dunia Dan di Uzbekistan Bangau putih membangun sarangnya Dekat dengan tempat tinggal manusia Seperti di atak Cerobong asap Dan tiang telegraf Meskipun tidak ada sarang di menara lagi Burung ini masih banyak ditemukan di Uzbekistan Bangunan Casma Ayub Berdiri di tengah-tengah Kompleks peningatan Imam Al-Bukhari Selain bangunan Casma Ayub Di kompleks ini juga terdapat Bangunan Imam Al-Bukhari Memorial Museum Yang letaknya berseberangan dengan Casma Ayub Perkerasan di sekitar Casma Ayub Terbuat dari material puffing block Yang berfungsi untuk menutup permukaan tanah Pada kompleks Casma Ayub Dengan memperhatikan pola Sebagai nilai estetika suatu area Terdapat taman pada kompleks Casma Ayub Yang terdiri atas elemen kolam Rumput Dan lampu taman Tersusun teratur secara grid Dengan perbandingan 2 banding 1 Tumbuhan perdu Prunus Lusitanica Dengan jarak 2,5 meter Dan ketinggian 1,5 meter Di tata simetris Menggunakan pola lingkaran Bangunan Casma Ayub Berbatasan langsung dengan pusat perbelanjaan Di bagian utara Beberapa penginapan di bagian timur Dan taman rekreasi Di bagian selatan dan barat Bangunan Casma Ayub Muslim kita bisa mempelajari Bagaimana Nenekmu yang kita Sudah paham Bahwa Bangunan atau aspektur Bisa menunjukkan Sebuah kehebatan Dari peradaban zaman Dengan bata yang disusun sedemikian Indah dan teknologi Atau kerumitan teknologi Yang tidak mudah Saya pikir Kasma Ayub Muslim Is the beauty From the honest day Or in Uzbek Halolik Dan Bosan Material-material sederhana Yang sesuai dengan iklim Uzbekistan Seperti Bata Pasir Tegel Menjadi sumber nilai keindahan Dari bangunan-bangunan terdahulu Namun Seiring berjalannya waktu Dan pesatnya perkembangan Uzbekistan Yang didatangi oleh berbagai bangsa Mempengaruhi aspek arsitektural Di negara yang dijuluki Tanah Seribu Kuil ini Warna yang hidup Motif berbentuk floral Dan teknik terakota Adalah beberapa hasil pengaruh Dari bangsa yang mendatangi Uzbekistan Proses perkembangan tersebut Sebagai buah dari persilangan budaya Yang memekas jelas Dalam arsitektur di negara ini Uzbekistan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!